PT Pusri Indonesia Sebagai solusi agribisnis terintegrasi, selain memproduksi urea yang jadi produk unggulan, sejak tahun 2016 Pusri telah memproduksi pupuk NPK dengan kapasitas produksi sebesar 300 ribu ton per tahun. Di tahun ini, pabrik pupuk urea dan pupuk NPK mampu beroperasi dengan baik dan mencapai target produksi. Di bidang penjualan, realisasi penjualan pupuk mencapai 102% dari RKAP dan penjualan non-pupuk yaitu amoniak sebesar 211% dari RKAP. Dengan angka penjualan tersebut, capaian kinerja perusahaan tahun ini menjadi lebih baik. Alhamdulillah, untuk kinerja produksi sampekan tahun 2022, semuanya di atas 100% dari RKAP. Artinya, kami mengapresiasi pada seluruh jajaran produksi atas kinerjanya, baik itu pupuk maupun non-pupuk, sehingga kami bisa mencapai melampaui target tahun 2022. Untuk itu, kami yakinkan kepada pemegang saham dan juga kepada pemerintah dan kepada masyarakat bahwa stok pupuk, Anda bisa lihat sendiri, stok pupuk di kami ada. Kami yakinkan bahwa stok ada dan kami bisa menyalakan pupuk subsidi dan non-subsidi. Kontribusi Pusri untuk masyarakat dan lingkungan juga dilakukan melalui pelaksanaan program CSR yang unggul dan berkelanjutan. Di antaranya program Kampung Sehati, program Sesera Pulau Kemaru, program Kampung Iklim, dan program lainnya, guna membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan semangat Grow Together, Achieve More, Pusri akan memulai pembangunan pabrik Pusri 3B pada tahun 2023, serta transformasi penjualan lanjutan melalui program Makmur dan Agro Solution. Seluruh upaya tersebut selaras agar tercapai kinerja perusahaan yang baik dengan produk-produk inovasi yang bermanfaat bagi tanaman. Menyambut tahun 2023, Pusri berkomitmen untuk terus berkontribusi, mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional, dan bersama menerapkan gerakan lampawi target dalam bekerja. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan